Anak yang soleh, pemilik sapi betina dalam Surah Al-Baqarah Terkenal di kalangan Bani Israel, seorang kaya raya bernama Shem'un Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir bernama Uhaiha Tidak ada ahli waris lain dirinya Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, terlintaslah pikiran jahat di benak Uhaiha Maka Uhaiha merencanakan untuk membunuhnya Agar dia dapat mewarisi hartanya dengan cepat Untuk menutupi kesalahannya, Uhaiha membawa mayat Shem'un ke pinggir kota Tujuannya supaya penduduk kedua kota saling menuduh satu sama lain Pagi itu mayat Shem'un ditemukan oleh Yahuda yang saat itu ditemani istrinya Mayat siapa ini suamiku? Tanya istri Yahuda Dia Shem'un, peregang kaya yang tinggal di tengah kota Aku juga mengenalnya, jawab Yahuda kepada istrinya Mereka pun segera memberitahukan kematian Shem'un kepada keponakannya Uhaiha Agar tidak dicurigai, Uhaiha menampakkan rasa terkejut dan meratap keras Uhaiha menuduh penduduk kota sebelah yang melakukan pembunuhan ini Itulah sebabnya penduduk kota Uhaiha berbondong-bondong hendak menyerbu kota sebelah Rencana penyerangan itu tercium penduduk kota tetangga Mereka pun bersiap-siap menyongsong kedatangan kota Uhaiha Ketika suasana semakin memanas, seorang kakek tua muncul dan merusaha untuk meredakan ketegangan Saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai kalian Kalian telah termakan fitnah atas kematian saudagar rentan ini Aku yakin kalian semua membencinya karena dia adalah orang terkaya yang sukses membungakan uang katanya Wahai kakek, caranya Shem'un berdagang dan membungakan uang bukan alasan untuk membenarkannya dibunuh Ujar penduduk kota Uhaiha Ya, engkau benar, tapi kematiannya juga bukan alasan yang tepat untuk bertikai Sekarang temui Nabi Musa Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang rosul? Adukanlah perkara ini kepada beliau, ujar si kakek Mereka pun menemui Nabi Musa AS Nabi Musa pun tertegun Sesaat kemudian masuk dan berdoa Ia memohon kepada Allah SWT agar membantunya memecahkan masalah ini Tak lama kemudian, Nabi Musa keluar dan memerintahkan mereka agar menyembeli sapi Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Allah memerintahkan kamu agar menyembeli seekor sapi betina Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembeli sapi merupakan rencana dari Allah SWT Maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa AS Ternyata dibalik hal tersebut ada hikmah besar Yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh Dia punya anak laki-laki yang masih kecil Dia juga memiliki anak sapi betina Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa Tidak lama setelah melepas sapi betina miliknya Orang soleh ini meninggal dunia Sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang Ketika anak orang soleh tadi telah dewasa Dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya Pada suatu hari, sang ibu berkata kepadanya Sesungguhnya, ayamu telah mewariskan anak sapi betina untukmu Yang dia titipkan kepada Allah SWT di hutan ini Maka berangkatlah Berdoa kepada Rob Nabi Ibrahim AS Nabi Ismail AS dan Nabi Ishak AS Agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya Kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya Dia diberi nama Al-Muzahaba Karena keindahan dan kejernihannya Kemudian anak tersebut memasuki hutan Lalu dia melihat anak sapi sedang merumput Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rob Nabi Ibrahim AS Nabi Ismail AS dan Nabi Ishak AS Kontan, sapi itu menenguk ke arahnya dan berjalan mendekatinya Dia lalu memegang klehernya dan menuntunnya Dengan izin Allah SWT, tiba-tiba sapi tersebut bicara Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua Tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu Anak tersebut berkata, sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu Akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya Sapi itu berkata, demi Rob Bani Israel Jika engkau menunggangiku Niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya Sungguh jika engkau memerintahkan gunung-gunung melepaskan diri dari pangkalnya Dan berjalan bersamamu Niscaya ia melakukannya Lantaran baktimu kepada ibumu Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya Sang ibu berkata kepadanya Sesungguhnya engkau orang fakir Engkau tidak memiliki harta Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari Dan melakukan kiamu layel di malam hari Oleh karena itu, pergilah jualah sapi ini Si anak bertanya, saya harus jual dengan harga berapa? Ibunya menjawab, 3 dinar Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku Harga sapi telah dipatok 3 dinar Sang anak pun berangkat ke pasar Lalu Allah SWT mengutus malaikat Agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya Sekaligus untuk menguji pemuda tersebut Bagaimana baktinya kepada ibunya Sungguh Allah SWT mengetahui hal tersebut Sang malaikat bertanya Kamu jual sapi ini dengan harga berapa? Dia menjawab, 3 dinar Dengan catatan ibuku meridoinya Lantas malaikat berkata Saya beli 6 dinar Tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu Pemuda itu berkata Sandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun Saya tidak akan mengambilnya Melainkan dengan ridho ibuku Kemudian dia membawa pulang kembali sapi itu Kepara ibunya dan dia menceritakan tentang harganya Lalu sang ibu berkata Kembali lagi Jualah dengan harga 6 dinar Berdasarkan ridho dariku Dia pun berangkat ke pasar Dan menemui malaikat Sang malaikat bertanya Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu? Pemuda itu menjawab Beliau menyuruhku Agar tidak mengurangi harganya Dari 6 dinar Dengan catatan Saya meminta persetujuan ibu Sang malaikat berkata Saya akan memberimu 12 dinar Pemuda itu pun menolak Lalu kembali kepada ibunya Dan menceritakan hal tersebut kepadanya Ibunya berkata Sungguh orang yang mendatangimu Adalah malaikat dalam bentuk manusia Untuk mengujimu Jika dia mendatangimu lagi Katakan padanya Apakah engkau memerintahkan kami Untuk menjual sapi ini Ataukah tidak Pemuda itu pun melakukan hal tersebut Lalu malaikat berkata Kembalilah kepada ibumu Dan tolong sampaikan padanya Biarkanlah sapi ini Sungguh Nabi Musa bin Imran A.S. Akan membelinya dari kalian Untuk mengungkap korban pembunuhan Seseorang di kalangan Kaum Bani Israel Janganlah engkau menjualnya Kecuali dengan kepingan dinar Yang memenuhi kulitnya Oleh karena itu Tahanlah dulu sapi ini Allah SWT Memang menakdirkan Orang-orang Bani Israel Yang menyembeli sapi itu Mereka terus menerus menanyakan Ciri-ciri sapi tersebut Dan ternyata Ciri-ciri yang diberikan Sesuai dengan ciri-ciri Sapi pemuda soleh tersebut Hal ini merupakan imbalan Bagi pemuda tersebut Atas baktinya Kepada sang ibu Sebagai anugerah Dan kasih sayang Akhirnya Mereka pun membeli Sapi tersebut Dengan emas Sepenuh kulit sapi Lantas mereka Menyembeli sapi tersebut Kemudian memukulkan Bagian dari sapi Kepada korban pembunuhan Sebagaimana perintah Allah SWT Selanjutnya Orang yang terbunuh bangkit Hidup lagi Dengan izin Allah Sedang Urat lehernya Masih mengalirkan darah Yang membunuh saya Adalah Uhaiha Sembari menunjuk Sepupunya itu Kemudian Dia jatuh Dan mati Kembali Di tempatnya Nah itu tadi teman-teman Tentang kisah Anak yang soleh Pemilik sapi betina Dalam surah Al-Quran Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Dan menambah wawasan Bagi kita Like postikan ini Jika bermanfaat Kalau setuju Tulis di komen ya Dan jangan lupa subscribe-nya Serta share ke teman-teman Biar pada tahu Wallahualamissab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh